Intro Kami akan segera melaporkan ini secara resmi kepada Presiden, kepada Komisi 3 dan kepada Menko Ya yang tidak memberikan izin itu tadi, ya Dertipidum Polri Ya Dertipidum yang memulai tidak boleh Awalnya boleh, tapi begitu Dertipidum masuk Penasihat hukum pelapor tidak boleh katanya Pak kan ada 3 TKP yang akan digelar rekonstruksi hari ini Semuanya ketiganya tidak boleh masuk Ya tidak boleh Teman-teman sekalian ya Ini kan pada ada juga disini yang bersama dengan saya disini, prarekonstruksi kan Kita kan ketemu disini kan Direktur juga disini Itu kan obstruction of justice kan Dan sekarang 3.40 yang disana itu laporan kita Dan kita udah diperiksa di BAP loh Bukan cuma keluarga, kita sebagai pelapornya udah diperiksa Masa pengacara sama LPSK Jadi ini wajahnya kelihatannya manis Tapi penuh tipu Ngomong transparan, ngomong ini, ngomong itu Padahal bohong semua Karena itu kami pulang Supaya kami bisa menonton Apakah rakyat yang di ujung-ujung sana nanti menonton juga ini transparan ini Ya Nah Jadi sangat tergantung pada perjuangan kita dan perjuangan rakyat Sama cara kerja kalian melihat ini semua Ya Kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum Ya Karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok Ya Tapi sekali lagi Presiden Menkopol hukam Kapolri selalu bicaranya transparan Oh itu lihat kasih dong ke masyarakat semua-semua-semua-semua Padahal kita pelaporannya gak boleh lihat Kalian disini aja udah diskriminatif Apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban disana yang kami wakili itu Bagaimana Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis Kan Rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan Tapi ini mau memastikan apa Memastikan kelanjutan obstruction of justice yang disini Dilanjutkan kesana Lantas pertanyaan anda Saya harus hadir disini semua Begitu Baru itu transparan dan ada keadilan Omong kosong Ya Omong kosong Ya Ini bukan hanya kata-kata Ini harus konkret Karena ini keadilan Ya kayak beginilah Maka Mari kita terus berjuang sama-sama Jangan sampai Proses ini Akhirnya malah Salah orang Kemudian praktek peradilan sesat Semua ahli boleh ngomong DPR boleh kor Semua Wah kapurinya hebat Begana begono Begana begono Prek Nih Nih contohnya nih Ini contohnya Ya Prek Semua Yang dimaksud dengan Pembohong siapa bang Yang bohong ini siapa Kalau Kamu kan yang membuat berita terus Bahwa ini transparan Kamu dikasih transparan gak Buktinya kamu disini Saya masih mending ada di dalam sana Teman gak bisa masuk Hanya ngintip-ngintip Tadi saya dari jendela Saya ngintip-ngintip tadi dari jendela Itu pun udah Bapak mau kemana Itu pun di larang-larang bilang Nah jadi kalau lu merasa disini Lu gak dibohongin Ya bagus juga sih Supaya rakyat yang lain tahu Apakah rakyat yang lain juga dibohongin atau enggak Ya kan Jadi mari kita teruskan perjuangan Jadi saya kira Kita harus bersatu Karena kalau tidak Maka keadilan Adalah sesuatu yang Omong kosong Yang ada di bibir Dari para penguasa-penguasa ini Jangan sampai ini Kayak Gini loh Saya kasih contoh ya Dulu kan Prarekonstruksi disini Supaya ngegolin skenario Tembak-tembakan Dan pelecehan seksual kan Sekarang saya tanya Kalau sekarang dikonstruksikan disana Apakah ini kelanjutan dari sana Dari sini ke sana gitu Terus nanti dilanjutin lagi ke tempat lain Begitu Terus kita ikut semua Ya kalian juga ikut menyesatkan publik Menyesatkan publik Berarti menyesatkan peradilan nantinya Bisa salah orang Bisa juga bonsai Ya Yang tadinya tersangkanya delapan Tinggal lima Ya kan Yang barang buktinya hilang Tau-tau ada Barang buktinya tadinya empat Memberatkan tinggal satu Kan ini semua harus jelas Konstruksi itu kan untuk itu Belum lagi Kalau deal sekarang Terus ada yang nyabut Emang gratis Ya Minta lagu aja Kor Bayar Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini